Jangan lupa, silahkan untuk subscribe di channel ini. Halo, salam jumpa di channel milidetik bersama saya Ruslan. Hari ini kita akan membahas perbedaan tentang file sistem yang ada di Windows. Yaitu perbedaan antara FAT32 dan NTFS. Yang pertama akan kita bahas adalah file sistem FAT32. FAT32 adalah versi sistem berkas FAT atau file allocation table yang paling baru. Versi sebelumnya yaitu adalah FAT12 dan FAT16. Pada tabel sistem operasi Windows yang mendukung sistem berkas FAT32 ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, DOS versi 7 dan di atasnya. Kemudian ada Windows 98, kemudian ada Windows 2000, kemudian ada Windows 2003 server, ada Windows ME, kemudian Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Di samping saya ini, kita akan melihat beberapa fitur yang dimiliki oleh file sistem FAT32. Keunggulan dari FAT32, yang pertama adalah dapat bekerja pada sistem operasi yang berbeda. Kemudian dapat menampung jumlah klaster yang lebih banyak dibanding FAT16. Kekurangan dari file sistem FAT32, yang pertama adalah tidak dapat mendukung semua sistem operasi, kemudian tidak ada fitur keamanan, lalu tidak ada fitur kompresi data, kemudian tidak ada enkripsi data. Beberapa hal yang dapat kita lihat pada file sistem FAT32, diantaranya maksimal ukuran file adalah 4GB, kemudian maksimal jumlah file adalah 65.517. Panjang nama file adalah 255, kemudian maksimal ukuran partisi 2TB, dan memiliki file permission. Selanjutnya kita akan membahas tentang file sistem NTFS. File sistem NTFS adalah New Technology File System, adalah jenis file sistem yang diperkenalkan oleh Microsoft untuk menggantikan sistem file FAT dan FAT32. Kemudian kita akan membahas tabel sistem operasi Windows yang mendukung sistem berkas NTFS ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem operasi Windows NT, kemudian Windows 2000, kemudian Windows 2003 Server, kemudian Windows Vista, kemudian Windows XP, Windows 2008, dan Windows 7. Fitur yang dimiliki oleh file sistem NTFS kita bisa lihat di gambar samping saya ini sebagai berikut. Lalu, apa saja keunggulan dari file sistem NTFS itu? Yang pertama adalah dapat mengatur kuota, volume untuk setiap pengguna. Kemudian, mendukung sistem berkas terenkripsi secara transparan dengan menggunakan beberapa jenis algoritma enkripsi yang umum digunakan. Selanjutnya, mendukung kompresi data yang transparan meskipun tidak memiliki rasio yang besar, dapat digunakan untuk menghemat penggunaan ruang dari sebuah harbis. Yang terakhir adalah mendukung penamaan berkas dengan metode pengkodian Unicode 16-bit. Kekurangan dari file sistem NTFS diantaranya tidak support dengan banyak sistem operasi, kemudian tidak bisa terdeteksi ketika melakukan booting dengan Flopidix. Yang perlu kita perhatikan pada file sistem NTFS ini diantaranya adalah Maksimal ukuran filler adalah 16 exabyte Kemudian maksimal jumlah file adalah 4.294.967.295 Kemudian maksimal panjang nama file adalah 255 Kemudian maksimal ukuran partisi adalah 16 exabyte Dan memiliki fitur enkripsi dan file permission Terima kasih telah menonton!